Hai, selamat datang kembali dengan Timnas TV Gimana? Pasti udah pernah nunggu kan? Ada video-video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya Intro Intro Pernah dengan coba Timnas Indonesia U-9 Plus versus Jepang Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Terakhir dengan skor 1-4 Meskipun cara permainan bisa mengimbangi Tim berjulik Samurai Juru tersebut Namun buruknya koordinasi timi pertahanan Membuat Timnas Indonesia tertinggal di babak pertama Kewin CK Muhammad Akil Safiq Menjadi pelangkuran dari para pemain tim Jepang Hasilnya, gawang tim kereta harus rela diberuntung 4 gol Selama laga berjalan Di dalam perladingan berakhir, sebuah kejutan berhasil diberikan oleh anak-anak Garuda Di waktu injury time, sebuah gol dari serangan balik cepat Membuat para pemain bertahan tim Jepang terkejut Adalah seorang ajiku sumai yang berhasil memperkecil ketertinggalan Indonesia Memanfaatkan blunder pemain lawan Yang mengambil alih bola untuk melewati keeper Dan mengeploskan bola ke gawang kosong Kerentukan menjadi 1-4 dan bertahan hingga wasit Meniup peluit panjang kena Akhirnya pertandingan Terima kasih telah menonton! 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 See you! Bye-bye!